Laporan dari jurnalis Kepulauan Aru, Lanal Aru memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Selaku Inspektur Upacara Komendan Lanal Aru, Letkol Laut PR, Heru Cahyono, S. Sos, Ema, CHRMP. Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Kabupaten Kepulauan Aru, Lanal Aru melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa di lapangan upacara Arafurama Kolanal Aru Batu Meja, Jalan Trikora, Desa, Durjela, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022 Turut hadir dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022 Palaksa Lanal Aru Mayor Marinir Sapirudin Siregar Pasintel Lanal Aru Kapten Laut P, Daulat Mangasite SH Pasiobsledda Laut T, Sutrisno Kasak Faslan Lanal Aru Letulaut T, Mancar Hutasoit Dan Kalpulau Trangan 30906 Letulaut P, Edi Dwi Widada Kadepsin PTG 30906 Letulaut T, Sucipto Rahman Power Minlok Lanal Aru Let the Laut S, Ruji Arifin Seluruh Prajurit Bintara Tamtama dan ASN Lanal Aru Dalam Sambutan Menteri Olahraga yang dibacakan oleh Komandan Lanal Aru Letkol Laut PR Heru Cahyono, S.S.S.M.A., CHRMP Sumpah Pemuda Tanggal 28 Oktober tahun 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Sejarah telah menjelaskan bahwa, pilihan pemuda waktu itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan. Peran pemuda dalam memelopori membangun visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda. 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakannya telah mengantarkan kepada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Sumpah Pemuda Tanggal 28 Oktober tahun 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Sejarah telah menjelaskan bahwa, pilihan pemuda waktu itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan. Peran pemuda dalam memelopori membangun visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda. 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakannya telah mengantarkan kepada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersamaan dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah, Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa Bersatu Padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan. Dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Tema ini menjadi pengejauan tahan nilai agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang. Inilah yang menjadi tekat kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan mewujudkan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa. Semangat untuk selalu bersungguh-sungguh membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur secara dinamis sesuai konteks lingkungan strategis yang selalu berubah. Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala galanya. Memandang keberagaman sebagai anugerah yang berharga untuk dirangkai menjadi kekuatan yang luar biasa menggapai kejayaan Indonesia. Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia emas 2045, tetapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Laporan dari Jurnalis Kepulauan Arus Teven Maliu